Dalam jumpa pers di halaman Istana Merdeka pada Rabu pagi, Presiden Jokowi Dodo menyebutkan bahwa ada delapan nama yang dinilai tidak layak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Jokowi juga enggan menyebutkan siapa saja dan latar belakang ke delapan calon menteri yang mendapatkan catatan merah dari KPK dan PPATK tersebut. Apakah dari kalangan profesional ataukah dari partai politik? Jokowi pun meminta media untuk tidak meliput delapan calon menteri tersebut. Bila informasi dan sumber yang didapatkan tidak jelas. Menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan. Yaudah itu. Dari partai politik atau profesional, Pak? Tidak bisa saya sebutkan. Jadi sekarang dikandangnya, Pak? Sedang proses mencari? Iya, iya dong. Masa enggak digantir? Terus yang ngisi siapa? Atas pintoretan delapan nama tersebut, Presiden Jokowi Dodo mengaku akan segera mengajukan penggantinya untuk kembali diserahkan kepada KPK dan PPATK untuk ditelusuri rekan jejaknya. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.